Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Senin Pagi. Rehana akan dimintai klarifikasi terkait laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN setelah gaya hidup mewah yang dipamerkannya di media sosial jadi sorotan publik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 8 pagi tadi. Sambil berjalan, Rehana hanya menyebut jika dirinya dalam kondisi sehat. Kadinkas Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, akan dimintai klarifikasi terkait Harta Kekayaan yang tercantum dalam LHKPN. Permintaan klarifikasi dilakukan setelah gaya hidup mewah yang dipamerkannya di media sosial jadi sorotan publik. Pada LHKPN tahun 2022, Rehana tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,7 miliar rupiah berupa tanah dan bangunan, kas, harta bergerak, dan kendaraan. Harta yang dilaporkan ini dinilai terlalu sedikit dan tidak cocok dengan profilnya. Jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi, sudah ada di gedung Merah Putih KPK, akan melaporkan jalannya pemeriksaan LHKPN, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana Wijayanto. Sindi, proses klarifikasi harta Kadinkas Rehana ini sedang berlangsung saat ini di gedung KPK. Apa saja materi ataupun berkas-berkas yang dibawa Rehana untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya di depan tim KPK? Ya, Paskalis karena agenda utamanya adalah klarifikasi dan juga meminta Kadinkas Provinsi Lampung, Rehana untuk menjelaskan sumber kekayaan maupun juga jumlah harta yang dimiliki. Sehingga memang KPK dalam surat yang dikirimkan kepada Kadinkas Lampung ini beberapa waktu lalu meminta agar Rehana membawa sejumlah dokumen ataupun juga surat yang terkait dengan laporan LHKPN-nya. Misalnya, mulai dari dokumen yang diminta tadi adalah sertifikat, bukti kepemilikan usaha, salinan dokumen harta tidak bergerak, salinan dokumen alat transportasi, salinan dokumen kas atau setara kas, dan salinan dokumen hutang dan juga pihutang ataupun lain-lainnya. Nah, memang Rehana yang tadi sudah memenuhi panggilan KPK pada pagi tadi dan artinya saat ini sudah hampir 3 jam menjalani proses klarifikasi di Gedung Marah Putih KPK. Dan pemeriksaan ini dilakukan oleh tim yang berada di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Paskalis, kita dengarkan dulu pernyataan dari PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Mariati berikut ini. Benar, hari ini bertempat di Gedung Marah Putih KPK, kami mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait dengan permintaan klarifikasi ala KPN. Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung di Gedung Marah Putih KPK sekitar pukul 8, dan saat ini sedang memberikan keterangan di hadapan tim ala KPN. Kami mengimbau demi kelancaran proses klarifikasi agar mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, diantaranya terkait dengan sertifikat, kemudian bukti kepemilikan usaha, maupun salinan dokumen kepemilikan diantaranya seperti kas atau setara kas, salinan kepemilikan harta tidak bergerak, maupun salinan dokumen terkait dengan hutang atau pihutang. Membandingkan sejumlah dokumen ataupun juga laporan LHKPN yang dibawa oleh Rayhana nanti akan disandingkan dengan data temuan yang juga dilakukan oleh KPK. Dan pada hari ini undangan yang dipenuhi ataupun juga panggilan yang dipenuhi oleh Rayhana sebenarnya adalah hasil penjadwalan ulang. Sebelumnya KPK telah mengirimkan surat agar Rayhana memenuhi panggilan klarifikasi pada hari Jumat, 5 Mei 2023 pada pekan lalu, tapi kemudian dijadwalkan ulang dan baru bisa dipenuhi pada hari ini, Pak Skalis. Sindi, untuk pemeriksaan LHKPN ini dilakukan sebenarnya tidak lama setelah sosoknya ini viral, karena banyak yang menilai sering pamer kemewahan di media sosial. Nah, apakah ada kejanggalan awal yang diidentifikasi tim KPK sehingga akhirnya diperlukan pemeriksaan langsung hari ini? Ya, ada. Karena kalau mengutip pernyataan dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Halana Ingkulan memang disebutkan bahwa harta yang dilaporkan oleh Rayhana terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan profilnya. Nah, memang sebelum melakukan klarifikasi kepada pejabat daerah, KPK terlebih dahulu juga sudah melakukan sejumlah pemeriksaan terkait dengan data dan informasi yang dilaporkan di LHKPN. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan faktual secara langsung di lapangan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, misalnya BPN, kemudian perbankan, dan juga yang lain-lain. Nanti temuan dari pemeriksaan ini akan dijadikan acuan KPK dalam melakukan klarifikasi. Kalau sebelumnya lagi-lagi Pak Halana Ingkulan sempat menyinggung bahwa telah memeriksa LHKPN tahun-tahun sebelumnya dari Rayhana juga memeriksa selain dokumen LHKPN juga memeriksa sertifikat tanah dan juga rekeningnya. Jadi ketika KPK menjadwalkan klarifikasi, artinya ada harta kekayaan yang harus dijelaskan oleh sang wajib lapor. Karena memang yang menjadi sorotan adalah dengan lamanya masa jambatan Rayhana, 14 tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi Lampung, kemudian juga dari LHKPN terakhir yang dilaporkan, LHKPN tahun 2022, informasinya dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2023 kemarin dengan total kekayaan 2,7 miliar rupiah. Terdiri dari misalnya tanah dan bangunan senilai 1,9 miliar rupiah yang tersebar ada di Bandar Lampung, ada di Pesawaran, dan juga ada di Lampung Selatan. Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, ia didaftarkan memiliki tiga kendaraan senilai 450 juta rupiah totalnya, juga ada harta bergerak 6 juta 750 ribu, kas setara kas 300 juta rupiah, dan tidak ada hutang. Nah ini nantinya akan dibandingkan sekali lagi oleh tim KPK, kalau Ali Fikri sebelumnya melalui pesan singkat, juru bicara KPK juga menyebutkan bahwa tidak akan berandai-andai soal hasil klarifikasi pada hari ini, yang ditekankan adalah bahwa KPK memiliki mekanisme, nanti akan ditunggu bagaimana hasil setelah dilakukan klarifikasi. Terima kasih, Sindi Permadi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.